Heyo gamers, balik lagi nih bareng aku lolos di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game dan film yang pastinya seru banget nih. Sebuah game tentunya sangat membutuhkan sebuah waktu untuk diselesaikan. Namun ternyata ada beberapa game yang sangat lama untuk diselesaikan dan membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan jam. Nah pada video kali ini, aku dan tim Dunia Games akan memberikan beberapa informasi mengenai game yang butuh lebih dari 100 jam untuk diselesaikan. Penasaran kan kalian pastinya? Yuk langsung aja kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Elden Ring. Sebelum dirilis, From Software selaku developer sempat menyebut jika durasi gameplay Elden Ring hanya sekitar 30 jam. Klaim itu tidak sepenuhnya salah, tetapi Elden Ring bisa terasa seperti game yang tidak pernah usai, terlebih lagi bagi mereka yang ingin memainkan seluruhan game ini. Elden Ring memiliki cukup banyak area baru yang berisi dungeon, katakom, dan misi untuk dijalankan. Game ini bisa terus membuat pemain sibuk hingga lebih dari 100 jam, terutama jika pemain tertarik untuk bereksperimen dengan sejumlah build yang ditawarkan. Yang kedua, Elite Dangerous. Bagi mereka yang sedang mencari game luar angkasa yang unik dan mendalam, Elite Dangerous menjadi salah satu yang paling direkomendasikan. Game ini memberi tugas pemain untuk menjelajahi segudang planet di galaksi Bimak Sati, lewat kapal luar angkasa yang setiap bagiannya bisa dikostumisasi. Hingga kini, Frontier Development selaku developer masih terus mendukung game ini dengan konten dan update terbaru, sehingga ending masih akan terus terasa jauh. Elite Dangerous tersedia di konsol dan PC, tetapi update baru termasuk ekspansi sayangnya hanya dirilis di PC saja. Yang ketiga, Genshin Impact. Genshin Impact merupakan game open world yang terinspirasi dari game seperti The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dengan kata lain, game ini memiliki setumpuk konten untuk dinikmati. Kerennya lagi, konten-konten tersebut bisa dinikmati secara gratis. Dalam game ini, pemain diberi kebebasan untuk menjelajahi dunianya yang luas. Ambil bagian dalam isi sampingan dan menghabisi monster-monster yang ada. Genshin Impact jadi makin besar lewat event, karakter, dan lokasi baru untuk dieksplorasi. Dan karenanya, bisa memiliki durasi gameplay yang sangat panjang. Yang keempat, Divinity Original Scene 2. Jika ada game yang bisa dengan sangat baik menyimulasikan pengalaman bermain Dungeons & Dragons, maka game itu adalah Divinity Original Scene 2. Dalam game ini, pemain bisa memilih segudang karakter, kostumisasi statistik, kepribadian, dan atribut untuk mengeksplorasi dunia fantasi yang ditawarkan. Beberapa chapter awal game ini saja bisa memakan waktu hingga puluhan jam dan lebih dari 100 jam jika ingin menamatkan keseluruhan. Divinity Original Scene 2 merupakan jenis game yang dibekali dengan detail, karakter, dan skenario yang jarang ada dalam game lain. Yang kelima, Xenoblades Chronicles 2. Monolith Soft jadi semakin dikenal setelah merilis Xenoblades Chronicles dan menembakkan protagonis dari game tersebut di Super Smash Bros. Beberapa tahun kemudian, Monolith Soft merilis sequel-nya yaitu Xenoblades Chronicles 2, yang sekali lagi menjadi game aksi RPG dengan skala yang masif. Tidak hanya dari segi dunia, cerita yang dimiliki oleh Xenoblades Chronicles 2 juga sangat solid dan itu semua diperlengkap dengan segudang misi sampingan dan karakter yang ada. Sekalipun tanpa memainkan DLC Torna, sangat mudah bagi pemain untuk menghabiskan lebih dari 100 jam menyelesaikan game ini. Itulah beberapa game yang butuh lebih dari 100 jam untuk ditamatkan nih. Sekian lulus di Games Fun Fact kali ini. Aku lo was pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye gamers!